Intro Cik Tuan Puan semua, dimana Wali Kota, maksud saya, PJ Wali Kota Pekanbaru, Riz Nandar Mahiwa didampingi dengan Sekdako Pekanbaru Cik Tuan semua, ini Puan Mai ini hadir, khususnya hadir pada pagi menghadiri pemaparan ketua daripada ketua tim percepatan penurunan stunting untuk penilaian kinerja pemerintah kita Betul Cik Tuan dan Puan, kegiatan tersebut dilakukan ataupun dilaksanakan di Kota Pekanbaru Stunting ini memang harus terus dimaksimalkan ya Puan Mai, jangan sampai budak-budak kita ini sakit, gizi kurang, tak sehat, macam mana liputannya? Moh, kita tengok Kamis pagi, Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Riz Nandar Mahiwa didampingi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Menghadiri pemaparan ketua tim percepatan penurunan stunting untuk penilaian kinerja pemerintah Di tahun 2023, persentase stunting di Kota Pekanbaru mencapai 8,7 persen Persentase tersebut merupakan penilaian melalui survei kesehatan Indonesia Riz Nandar Mahiwa menyebut, Pemko Pekanbaru tegus memprioritaskan pembentukan generasi emas untuk mencapai Indonesia emas 2045 Oke, jadi saya singkat padat dan jelas karena teknisnya tadi Pak Sengat Jadi untuk mencapai Indonesia emas tentunya kita harus menciptakan generasi emas Nah generasi emas ini dari sekarang kita harus prioritaskan Karena ini bagian daripada pelayanan dasar program pemerintah atau program nasional yang memang langsung menyentuh kepada masyarakat Tadi saya menekankan bahwa dalam rangka penganggarannya nanti tentunya lebih banyak prioritas di utama daripada pendukung Banyak apa tadi? Makan vino, vitamin dan lain sebagainya Sambil kita mengecek dan saya minta teman-teman media dan masyarakat untuk berkontribusi terhadap pelaporan, terhadap mekanisme hidup sihat dan lain sebagainya Diketahui saat ini jumlah real anak stunting di Kota Pekanbaru mencapai 221 orang Priska dan Zidane Al-Azhar melaporkan